Oke saya akan mereview mesin las mic tanpa gas di tiga proses sekaligus ya atau di tiga pengelasan sekaligus yang pertama di pengelasan mic tanpa gas yang kedua di pengelasan elektroda menggunakan kawat las elektroda nikostil yang terakhir pengelasan menggunakan gas argon atau las argon di mesin las mic MMA tic 160 apakah bisa ketika proses ini atau tiga proses sekaligus ini dilakukan di mesin las yang mic mari kita lihat hasilnya dan prosesnya seperti apa yang pertama saya akan mengelas yang mic tanpa gas artinya kawat las yang digunakan di sini menggunakan jenis kawat las yang plaks core atau yang tanpa gas tipenya seperti ini warna silver jadi ini kawat las yang penggunaannya tanpa gas Oke saya akan on mesinnya di proses mic tanpa gas ini prosesnya ada di posisi mic posisi mic ini tanpa gas kita akan menggunakan plat yang ukuran atau plat besi dengan ketebalan 1,5 mili ya kita akan coba las Oke untuk hasilnya kita lihat kita sikat terlebih dahulu dengan sikat kawat ya oke ini hasilnya sangat bagus dan bisa yang kedua adalah proses pengelasan di pengelasan elektroda atau menggunakan kawat las yang umum biasa digunakan di bengkelas untuk las stralis ya kita akan coba yang pertama aksesoris harus dirubah terlebih dahulu disini untuk miktosnya kita tidak pasang karena tidak menggunakan tos yang kedua ad clampnya kita pindah ke posisi negatif disini dan posisi 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 elektroda holder ini ada di posisi plus disini yang terakhir yang terakhir adalah settingan di mesin lasnya kita harus rubah ke posisi MMA disini atau manual metal art welding yang bisa diatur hanya ampere disini voltase tidak bisa ya jadi saya menggunakan ampere di dari 63 ampere ya dengan kawat las elektroda kurang lebih sekitar 2,6 mili oke kita lihat hasilnya oke kita lihat hasilnya oke kita lihat Hai ya hasilnya bisa kita lihat ini hasil pengelasannya ini pengelasan yang menggunakan kawat las atau elektroda ini bisa dilakukan di mesin las yang tipe mic ya Oke yang terakhir penggunaan di las argon atau argon manual ya atau disebutnya dengan las titik ini prosesnya atau aksesorisnya ini juga berbeda pemasangannya yang pertama adalah Ayo kita harus lepas terlebih dahulu Hai posisi at claim-nya ini posisi at claim-nya ada di plus disini atau di positif sedangkan untuk Hai tosnya atau untuk tiktorsnya yang WP17 ada di negatif Hai Oke kurang lebih seperti itu pemasangannya Hai ini bisa langsung proses tik untuk pengaturan gasnya Atau gas dari argonnya ini bisa langsung dari stang lasnya disini kita buka terlebih dahulu gas argonnya hai 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 ya kesarkon sudah dibuka nih ada tanda gas yang keluar ya Hai kita akan coba untuk hai 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 posisinya kita harus rubah terlebih dahulu ya saya sedikit lupa nih Hai ini settingannya harus di posisi tik di sini ya Hai posisi tik atau posisi las argon ndak Hai kita coba mengelas hai 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 Kingdom enjoyed hai 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 hi oke hasilnya hasilnya juga cukup bagus ya di steel itu 3 proses sekaligus di mesin last mic yang 160 multi pro atau mesin last multi pro bisa dilakukan 3 proses sekaligus ya di mesin last ini ya sangat bagus jadi proses tik proses elektroda atau pengelasan elektroda dan yang terakhir adalah proses pengelasan di mic ya selamat menikmati selamat menikmati